Intro Melalui program 1 miliar 1 desa atau Samisade Pemerintah Desa Pasir Madang Kecematan Sukajaya Kabupaten Bogor Bangun infrastruktur jalan betonisasi sepanjang 800 meter Lebar 3 meter tinggi 15 cm Terbagi 2 titik diantaranya Dusun Cibarani dan Babakan Cibarani Peresmian kegiatan Samisade tersebut berlokasi di kantor desa Yang dihadiri Kepala Desa Incep Sunarya Camat Sukajaya dan Ramil Cigudeg Sukajaya Babinsa, Babinkam Tipmas dan juga tokoh masyarakat Intro Encep Sunarya Kepala Desa Pasir Madang mengatakan Jalan infrastruktur jalan ini dibangun untuk mendongkrak ekonomi masyarakat Pasca bencana yang menghubungkan Dusun Cibarani Serta menjadikan jalan poros desa antara Pasir Madang dan Desa Cisarua Ini kegiatan launching program Samisade Penghubungan di Dusun 3 juga menghubungkan antara Desa Pasir Madang dengan Desa Cisarua Yang artinya itu adalah poros desa yang penyambung dari desa-desa lain Penyambung akses antara warga masyarakat Desa Pasir Madang menuju ke warga Desa Cisarua Selain dengan kebutuhan kita juga ada untuk pemulihan pasca bencana Kaitan dengan IPRA struktur yang sempat tahun 2020 di Korak-Koranda Makanya alhamdulillah dengan program Samisade yang tahun sekarang 2021 Kita dialokasikan ke Cibarani Untuk pemulihan kesejahteraan di bidang perekonomian Dan kelancaran transportasi baik aktivitas masyarakat Maupun dunia pendidikan anak-anak sekolah Tahap 1 itu kita mencahinkan itu di 1 titiknya itu Sekitar Rp195.561.540.000 Untuk tahap 1 Dan itu untuk 1 titik Untuk kita mencahinkan 2 titik Di angka sekitar Rp400.000-Rp500.000 Alhamdulillah masyarakat itu sejak dusun 3 Untuk Desa Pasir Madang itu sangat berterima kasih sekali Dengan kebijakan program Samisade yang diwujudkan oleh Bupati Bobor, Ibu Ade Saya selaku Kepala Desa Pasir Madang Wakili Warga Desa Pasir Madang Berterima kasih sekali terhadap apa yang telah diberikan Kaitan dengan program Samisade yang diwujudkan oleh Ibu Bupati Kaitan untuk pengerjaan, untuk pengerjaan fisik Kita mungkin lebih cenderung ke pemberdayaan masyarakat Kaitan dengan pemulihan ekonomi yang mana Masyarakat sekitar itu banyak sekali yang kehilangan mata pencaharian Akibat daripada bencana Dengan terlaksananya program Samisade ini Mudah-mudahan masyarakat bisa mendukung dan Dan mereaksikan bisa merawat Intinya bisa merawat untuk kedepannya Yang mana hasil daripada Samisade tersebut Bisa menopang dan bisa berkelanjutan Sementara selaku tim pelaksana kegiatan Deddy Hudori menyatakan Pembangunan ini dikerjakan bersama warga sekitar Pasir Madang Untuk mendorong ekonomi warga pasca pandemi COVID-19 Agar bisa saling merasakan adanya pembangunan Samisade Ini Bobor, lokasi kegiatan Alhamdulillah Di kampung Ciberani Sama babakan Ciberani Dua titik Ukuran Pelunuh jalan 800 x 3 x 0 0,15 meter Alhamdulillah jalan ini untuk menghubungkan antar desa Antar desa Pasir Madang Sama desa Cisarua Alhamdulillah untuk program ini dikeluarkan oleh masyarakat Dikarenakan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat Alhamdulillah kata masyarakat setelah selesai ini Mungkin dialah yang menikmati hasil kegiatan ini Mudah-mudahan dalam kegiatan ini aman dan lancar Dari desa Pasir Madang Kecamatan Sutajaya Timber Meter Bogor News Melaporkan Pembal perkopan Adie desa Pasir Madang Seserad moments Dari desa Pasir Madang Ber bene Adie desa Pasir Madang Terima kasih.